oke kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai peluang soalnya sebuah kotak berisi 6 manik merah dan 4 manik putih dari kotak tersebut diambil 3 manik secara sekaligus peluang terambilnya sedikitnya 1 manik merah adalah oke dalam hal ini peluang suatu kejadian adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel nah untuk mencari titik sampel dan ruang sampelnya kita gunakan rumus dari kombinasi oke untuk yang pertama kita cari dulu kombinasi atau banyaknya ruang sampelnya nah jadi ruang sampel kita cari dengan menggunakan rumus kombinasi yaitu kombinasi jumlah maniknya 6 tambah 4 10 dan peluang terambilnya yaitu 3 berarti 10 3 oke sehingga kombinasi 10 3 sama dengan n faktorial dimana n faktorialnya yaitu 10 faktorial dibagi n dikurang r dalam kurung faktorial dikali r faktorial nah 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 10 kurang 3 yaitu 7 faktorial dikali 3 faktorial 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 yang hasilnya adalah 6 oke selanjutnya kita sederhanakan dulu oke selanjutnya kita sederhanakan dulu 7 faktorialnya abis sehingga 10 kali 9 kali 8 9 kali 8 72 kali 10 720 dibagi 6 sama dengan 120 oke jadi ruang sampelnya adalah 120 selanjutnya kita cari titik sampelnya nah dikatakan pada soal bahwa peluang terambilnya minimal 1 manik merah berarti peluangnya ada 3 yang pertama adalah minimal 1 manik merah oke 1 manik merah dan yang lainnya adalah putih sehingga titik sampelnya yaitu kombinasi merah dikali kombinasi putih oke sehingga kombinasi 6 3 eh sorry 6 1 dikali kombinasi 4 2 nah 6 faktorial dibagi 6 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial nah 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 faktorial dibagi 6 kurang 1 5 faktorial dikali 1 oke dikali 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kurang 2 2 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 sama dengan 2 jadi yang ini nih 2 kali 2 adalah 4 oke nah sehingga kita sederhanakan dulu 5 faktorialnya abis kemudian 4nya juga abis sehingga 6 kali 3 kali 2 3 kali 2 6 6 kali 6 36 nah jadi titik sampel yang pertama adalah 36 oke kita lanjut yang kedua adalah 2 manik putih eh sorry 2 manik merah dan 1 putih jadi kombinasinya adalah kombinasi 6 2 dikali kombinasi 4 1 nah sehingga 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial nah dikali 4 faktorial dibagi 4 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial oke 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 6 kurang 2 yaitu 4 faktorial dikali 2 faktorial nah dikali 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial sekarang kita sederhanakan 4 faktorialnya abis 3 faktorialnya juga abis nah sehingga 6 kali 5 30 30 kali 4 120 120 dibagi 2 adalah 60 oke selanjutnya adalah dengan 3 manik berwarna merah nah selanjutnya ketiga jumlah tersebut kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 116 oke selanjutnya diperoleh lah bahwa peluang terambilnya 1 manik merah adalah 29 per 30 oczywiście salah satu 5 tapi awesome mungkin